Hai memang benar apa kata saudara-saudara kita ya kan memang makanan kita itu sekali makan dua kilo ini nasi goreng lagi sahabat semua Maaf ya mungkin videonya agak samar-samar sebab lampunya itu kurang ceramah ya lampu disini tuh warnanya kuning jadinya enggak nampak nah ini dia nasi goreng Mama setelah selesai jalan-jalan ke festival makanan yang ada di Malaysia kali ini saya bersama Mas Randy mau singgah seperti biasa singgah di bandar yang ada di Mersing terutama di Kedemamak sebab dekat sini makanannya itu harganya juga murah meriah yang paling saya suka yaitu roti canenya enggak seperti airnya enggak seperti biasanya masih ya iya maksudnya enggak seperti biasanya ya kan biasanya kan enggak seramai ini ya kan masu-mari apa nasi goreng terus nasi goreng biasa lah sama Roti cane Mas masa dia mau ngasih suruh order air lagi dari pada festival kemudian pergi ke Kedemamak ditanya sama pegawai atau pekerjanya minuman lagi ya patah Oh kita sudah ada bau minuman dari festival ini harganya berapa Mas tadi tujuh ringgit tujuh ringgit ya tujuh ringgit tapi gede banget loh aku kadang-kadang juga heran ya kan di Malaysia ini cawanya tak agak-agak Mas dan suasananya di Kedemamak ini ada yang berbeda masih ya roh wame buang tuh tuh uh pemandangannya terwame buang tuh riuh Mas ada hal yang bikin saya ketawa komentar saudara-saudara kita yang ada di Malaysia katanya Mas Randy makanannya satu kali makan dua kilo gitu nggak tahu kalau disini jadi gimana jadi apa nafsu makan makan itu ya Alhamdulillah nggak pernah susah gitu ya ada aja makan aja ya terus yang kita lihat makan ada kawan yang terbakar ya Mas ini ada tempat kerja pun ada makan itu yang jadi gemuk ya terus Mas kalau kita makan di gede-gede macam ini ya kan kadang-kadang kita uang sudah nggak ada tapi tiba-tiba ada juga rezeki Mas ya kan itu saudara-saudara bagus semua Jadi kalau kita kerja di Malaysia kadang-kadang uang kita itu sudah enggak pegang ya maksud saya uang sudah enggak pegang tapi tiba-tiba itu eh ada pula rezeki tengok suasananya ramai banget riuh ini kalau ada bola Mas lagi rame ya Alhamdulillah hidupin alamin tadi selepas di festival kita makan kebab Mas ya kebab dengan es jumbo gede banget esnya untuk harga kebabnya yang tadi sepuluh ringgit Mas ya rasanya pun juga lumayan enak Masya Allah apalagi pertama kalinya Mas Randy pergi ke festival makanan yang ada di Malaysia setelah sekian cukup lama Mas ya setahun lebih enggak ada festival ya nampaknya enggak maksudnya hampir setahun enggak ada festival enggak ada festival makanan Malaysia jadi untuk sahabat-sahabatku barangkali belum datang silahkan merapat datang saya minum dulu ya minuman mangga gede banget loh mantap nah suasananya itu sangat wame banget ini tempat lepak memang sangat cocok Mas ya sambil pemandangan itu air pasang penuh air pasang penuh ya sambil menikmati suasana pemandangan sungai kalau makan di kede mama bisa menikmati pemandangan air sungai atau pemandangan kapal-kapal yang tengah bersandar dekat tepi sungai enak mas sambil melihat kapal-kapal yang sedang parkir ya kan itu kapal-kapal pergi ke mana Mas kok gede banget kapalnya ya Oh pergi ke Tio Man ternyata kata Mas Randy kapal-kapal ini menghubungkan dari pulau ke pulau satunya ya jadi untuk sahabat-sahabatku barangkali ingin bercuti-cuti di Mersing ya silahkan datang ke sini sebab Mersing itu terkenal dengan pulau nya Mas ya tapi yang punya ini kan low water nih bukan orang Cina bukan orang beliau tapi orang Melayu orang Melayu orang Melayu orang Melayu orang Melayu ya semua blue penuh Mas kok tahu Oh dia main ke pulau Oh dia main ke pulau ini setiap paginya berangkat berangkat apa tidak sih setiap paginya tergantung ya Oh ngantar pelancong tapi kalau saya lihat dari video-video di YouTube Mas Mersing itu pulau nya memang sangat cuanti loh bagus ya dan untuk harga apa juga pikirnya pergi ke sana juga terbilang murah tapi sayang Mas saya belum punya kesempatan untuk bercuti dari pulau ke pulau satunya istilahnya belum sempat bercuti-cuti di pulau-pulau yang ada di Mersing gitu Mas ini pulau Mersing banyak Oh terus pulau apalagi Mas mentinggi apalagi pulau-pulau Mbak Ternyata Mas rendi tuh hafal nama-nama pulau-pulau yang ada di Mersing cantik-cantik Mas Oh cantik-cantik pulau nya katanya Alhamdulillahirrohbilalamin selalu ada rezeki di Malaysia jadi kalau kita bekerja dengan secara baik-baik jaga adat jaga sopan jaga santun jaga nama baik bangsa Insyaallah kita dimanapun pasti akan selamat Mas ya akan selamat yang penting kita niat baik kalau merantau nggak usah punya keniatan macam-macam ya Mas ya jujur adalah kunci paling utama dimanapun kita berada Insyaallah kalau kita merantau jujur pasti akan disukai banyak orang dan rezeki itu senantiasa kita mengalir dan tak disangka-sangka itu yang selama kita alami bekerja di Malaysia Mas ya jadi itu yang kita alami selama bekerja dan tinggal di Malaysia dan menurut Mas Randy orang-orang Malaysia itu Alhamdulillah kita juga sangat menjalin hubungan dengan sangat mesra Mas ya dengan sangat mesra kita ya seperti berada di kampung halaman sendiri kira-kira seperti itu sahabatku semua Nah ternyata orderan kita sudah sampai Mas roti canenya ini ya roti canenya Masya Allah roti cane kosong panas-panas ya Allah Masya Allah merupakan salah satu roti yang paling tersedak ada dua pilihan nih ada dua pilihan mau pakai sendok eh mau pakai situ apa enggak usah pakai suku makan roti cane kalau ada airnya kalau kemarin kita cuci tangan di gede akannya akhirnya tengah mati ya oke sampai 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 semua makan roti cane itu paling sedap pakai tangan sebelum makan kita buka terlebih dahulu jadi kalau malam-malam mau makan roti cane ya tinggal pergi buket di mama nampaknya lain ke di mama ada yang jual cane ya teman-teman kemana tuh pakistan itu bukan cane Mas itu namanya roti nan tapi ada jalan juga deh bismillahirrohmanrohim jem buat sahabatku jemput makan semuanya roti cane bismillah wajar ya orang bilang kita makan kata kawan-kawan daripada Malaysia Mas Randy makannya dua kilo habis sebelum makan sebelum makan nasib goreng kita pedal roti cane dulu udah di sini makanannya enggak sama hal yang disana Oh iya kadang-kadang kalau kita mau belikan agak-agak juga kan iya ini kalau sekali kalau ada kata seharga 25.000 lah kalau belikan kan udah bisa makan sekeluarga gitu kan kalau habis ini harga ringgit jadi nggak mikir cuma berapa sampai sepuluh ringgit udah dapat makan ya sama air betul jadi 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 kalau di Malaysia misal kata kita mau beli makanan itu enggak mikir-mikir cuman kalau di rumah kadang-kadang kita mikir Oh kalau aku beli satu pinggan ini kalau aku beli akan bisa dapat satu tapi kalau disini harganya makanannya kurang banget bismillah 10 ringgit sudah bisa dapat airnya ayam itu kalau di Jakarta nggak boleh ya Mas nggak boleh dapat segitu ini ini itu murah mas ya ya murah ya dan masih Mas Rendy suka banget dengan roti canenya wajar aja ya kalau kawan-kawan sering bilang makannya banyak 2 kilo coba bayangkan malam ini saja sawarma terus roti canen terus nasi goreng wah memang banyak banget padahal dari sana udah makan ujian dari sana udah makan juga dari rumah tapi untuk sahabat-sahabatku semua kalau yang tidak bekerja berat saya sarankan jangan makan banyak banyak sehat sebab kita makan banyak esoknya kita itu wakar ya jadi esoknya kita buat tenaga kuat ya jadinya menurut kita nggak ada masalah ya kalau kita makan banyak ya kan yang masalah ketika kita makan banyak tapi tidak banyak bergerak ya nah itu yang jadi masalah yuk sahabatku semua jemput makan Bismillah hmm 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 karinya itu pas mas ya karinya itu pas ya jadi karinya itu pas gak terlalu kuat kalo untuk di lidah orang Indonesia masih oke oke saja tapi kadang-kadang juga ada kari yang begitu kuat mas ya Baunya itu sangat menyengat Tapi kalau untuk di Gede Mama ini Carinya tidak begitu strong Aromanya Hmm 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 Sampai kamu suruh putas Mas Rendi itu kalau makan roti caneg Memang paling cepat Dan Gede Mama ini buka itu 24 jam Nonstop Nonstop Subuh juga bisa mas ya Subuh datang juga buka Tengah malam datang juga buka 24 jam nonstop Mas Sayang seribu sayang ya Di Mersing ini tidak ada nasi kander ya Tidak ada nasi kander ya Ada gak ya mas Tidak ada nasi kander gak ada Hmm Sikander ya ada di GB ya GB aja GB ada Hmm 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 Buenak mas Buenak Buenak Mantap Mantap Hmm Tuntas Sudah Alhamdulillahirrofilalamin Tinggal apa mas Tinggal nasi goreng ayam Tinggal nasi goreng ayam Buenak ya nasi goreng ayamnya Panas-panas ya Masih ayamnya gak panas Ayamnya gak panas Sayang sekali Ayamnya gak panas Kan ayamnya yang udah jadi tuh Tinggal dipotong ruang Ya gitu Memang benar Apa kata saudara-saudara kita ya kan Memang makanan kita itu Sekali makan Dua kilo Nasi goreng Ini Nasi goreng lagi Sahabat-saudara semua Maaf ya Mungkin videonya agak samar-samar Sebab lampunya itu Kurang cerah mas ya Lampu disini tuh warnanya kuning Jadinya gak nampak Nah ini dia Nasi goreng mamak Langsung kita makan mas ya Sebelum makan kita berdoa Terlebih dahulu Habis gak mas Kira-kira Habis berat Habis ya Jom Buat sahabatku Jemput makan semuanya Masya Allah Alhamdulillah Rezeki pada malam hari ini Alhamdulillah Nasi sambalnya sambal saus Iya sambalnya sambal saus Meskipun di Malaysia Bekerja sebagai seorang kuli Tapi dekat sini Kalau kita ingin makan apa aja Pasti boleh beli Alhamdulillah Rezeki yang ada di Malaysia Pada intinya Nah jika kita bekerja ke negara orang Dengan secara benar Dengan secara niat yang baik Dan pastinya Mematuhi undang-undang Kedua-dua negara Maka Kalau kita tinggal dan bekerja di Negara tersebut juga akan aman-aman saja Sahabatku semua Mau keluar malam Mau keluar petang Oke-oke aja Dan pada akhirnya Apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita Dari Malaysia Benar Ternyata Mas Randy Makanannya itu Sekali makan Dua kilo Sekali makan dekat sini Roti cane Nasi goreng Semuanya habis Sampai gak bisa Dalam satu kali makan Masya Allah Tadi beratnya Kalau ditimbang berapa Mas dengan airnya Dua kilo ada ya Ini airnya saja Satu kilo Satu kilo airnya ya Airnya saja satu kilo loh Belum tadi Kebaknya Terus Roti canenya Kemudian nasi gorengnya mas ya Memang Betul-betul Dibuat kenyang Oke Sahabat-sahabatku semua Karena waktunya udah malam Jadi kita umur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sahabatku terhibur semuanya Ada hal yang membuat Saya terkejut Ketika berada di Malaysia Ternyata Kalau pada saat Cuti agak panjang Sebab esok kan Cuti raya Cina Ternyata Rame Warga Yang bekerja Dari kota Itu balik ke kampung Halamannya Masing-masing Sehingga Saat ini Suasana di Mersing Begitu Sangat-sangat Meriah Padahal biasanya Di saat Pukul 10 malam Itu sudah nampak sepi Tapi kali ini Esok kan cuti Jadinya Masya Allah Suasananya Walaupun Kalau tak direkam Itu eman Atau sayang Jadinya selama saya Berada dekat Malaysia ini Akan saya Rekam Dan akan saya tunjuk Suasana kehidupan Selama saya bekerja Dan tinggal di Malaysia Kiranya sahabat-sahabatku Suka dengan video saya Jangan lupa Ditekan tombol merahnya Subscribe Dan bagikan ke sahabat-sahabat anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sahabatku Terhibur semuanya